Telah terjadi kecelakaan. Para dokter sudah lakukan yang terbaik. Tapi sekarang nyawa Annie berada dalam bahaya. Dia sudah koma. Saat ini seseorang sedang bekerja. Lantainya tidak mungkin bersih sendiri. Gadis itu tidak beruntung. Cuaca di luar sangat indah. Sedangkan dia ada di rumah sakit. Ups, aku tidak sengaja. Bagaimana sekarang? Jangan panik, Nona. Akanku perbaiki. Dan Annie memulai perjalanan luar biasa. Nyawa pertama sudah berakhir. Masih ada delapan lagi. Petugas Annie bukan saatnya untuk tidur. Kita punya masalah serius. Di mana aku? Aku sungguh bekerja untuk FBI? Ini menarik. Aku akan menangkap banyak penjahat. Hei, petugas Annie. Ayo bahas rencananya. Jadi, para alien akan mendarat. Saat itu kita tangkap mereka. Dan tentu saja kita akan penjarakan mereka. Kita akan jadi pahlawan. Alien, mereka tidak ada. Tapi di dunia ini semuanya bisa saja terjadi. Alien sudah menunggu. Baiklah, ayo pergi. Hati-hati, alien. FBI sudah datang. Diamlah. Kita harus siapkan penyergapan. Kita sampai. Agent Annie, kau sudah siap? Dekati, kepung, alihkan mereka dan ikat. Kau sudah jelas? Tidak terlalu jelas. Tapi kalau kau memaksa. Ayo maju. Ya, baiklah. Aliennya datang. Ini alien sungguhan. Oh, menakutkan sekali. Kenapa kita tidak pergi dari sini? Agent Annie, tidak usah takut. Saatnya bertemu turis luar angkasa. Angkat tangan. Hei, petugas. Tenang sedikit. Ayo, sapa dia. Kita bersahabat. Baiklah, tentu saja. Selamat datang. Ada apa dengannya? Oh, tidak. Dia alergi dengan agent FBI. Haciu. Ya, terjadi kesalahan. Para petugas ini gagal ujian kosmis. Tapi ini bukan akhir untuk Annie. Dia lanjut ke kehidupan berikutnya. Kehidupan plastik. Aku terlihat cantik. Boneka, apapun itu terjadi pada siapapun. Oh, ada yang menelponku. Halo, Barbie. Mau pergi kencan? Hai, Ken. Tentu saja mau. Aku selalu siap untuk kencan. Barbie harus selalu terlihat cantik. Ayo mulai. Berdandan itu selalu menyenangkan. Sekarang bagian yang paling penting, yaitu video kesukaanku. Ayo cepat. Aku datang ke sana, Ken. Ken. Tapi melebihi batas kecepatan itu berbahaya. Lenganmu nanti bisa copot. Dan Ken tidak sabar menunggu kekasihnya. Di mana dia? Mungkin dia sedang berdandan dan Barbie tidak punya lengan lagi. Itu berbahaya. Sayang, kau di mana? Tapi Barbie sampai kekencannya secara tidak utuh. Annie bahkan tidak beruntung di kehidupan plastiknya. Tapi reinkarnasi berikutnya pasti akan berhasil. Aku ada di mana sekarang? Sepertinya di ruang ganti. Nona Annie, semua sudah menunggumu. Aku ditunggu. Ribuan penggemar ingin mendengarmu. Oh tidak, ada banyak orang di sana. Semoga beruntung, Nona Annie. Halo semuanya, ini aku. Sekarang apa lagi? Tentu saja bernyanyi. Annie seorang diva opera di kehidupan ini. Kau mengagumkan. Ada apa dengan suaranya? Ini harus dihentikan dengan segera. Konsernya dalam bahaya. Turunlah dari panggung. Ayo cepat. Kenapa? Aku kan baru saja mulai. Aku menunggu. Tapi teknologi tidak tahan air. Ini sesuatu yang tidak pernah dilihat para penonton. Nona Annie yang mengagumkan sekarang tidak sama lagi. Kita harus mencari idola yang baru. Di mana kali ini Annie mendarat? Tentu saja kali ini di kisah dongeng. Hooray! Tapi sebaiknya jauh-jauh dari apa? Wow! Ini sangat ajaib. Semua seperti yang ada di buku. Bahkan ada penyihir di sini. Sayangku, kau mau apel ini? Ini sangat lezat. Jangan coba-coba ya. Ini tidak akan berakhir baik. Selamat tinggal. Tadi itu hampir saja. Beruntung saat kecil Annie suka cerita dongeng. Kau juga? Pergilah bersama apelmu. Bahkan ada para kurcaci di sini. Halo, Snow White. Apel? Dasar kau pengkhianat. Ini menjengkelkan. Tapi Snow White akan memperbaikinya. Ini jauh lebih baik, ya kan? Snow White mengeluarkan perintah baru. Tidak ada apel. Semuanya mengerti tentang ini? Kawan, kau lihat ini? Oh, ini untukku. Snow White, hentikan. Tapi sang putri tidak bisa dihentikan lagi. Yang kau minum itu adalah jus apel. Kau tidak bisa menipu cerita dongeng. Apel itu sudah membunuh Annie. Tapi dia masih punya beberapa kehidupan lagi. Iya, aku di sini. Tapi di mana aku? Dan apa yang kupakai ini? Super Annie? Di kehidupan ini, Annie adalah pahlawan super. Sepertinya ada yang perlu diselamatkan. Tolong, siapapun. Aku masih muda. Tidak usah panik, kawan. Aku tahu harus apa. Baiklah, bagaimana ya? Akan lebih baik kalau tahu apa kekuatan superku. Ayolah, berusaha. Tidak bisa menunggu lebih lama. Kita harus menebak. Hancurkan cairan asamnya. Sudah berakhir. Kau aman. Pahlawan kita dapat pujian. Super Annie, ayo ceritakan sedikit. Super Annie, bagaimana kau mengatasinya? Kalian tahu, aku ini pahlawan. Menolong itu pekerjaanku. Oh, aku harus pergi. Sampai jumpa. Tapi Annie tidak akan lama di dunia ini. Tali sepatu yang lepas menghancurkan seorang pahlawan super. Tragis sekali. Tapi ada hidup berikutnya untuk Annie. Apa yang kau lakukan, partner? Saatnya kembali bekerja. Kerja apa ya? Ayo pakai maskernya dan kita langsung pergi. Wow, di kehidupan ini, Annie seorang kriminal. Ada banyak barang-barang. Dan yang ini akan jadi piala utamanya. Tentu saja, ini adalah telur naga Fabergy. Ikutlah denganku. Aku tidak akan menyakitimu. Partner, sudah di sini. Ini bukannya rumah, tapi tempat harta karun. Kita beruntung. Hei, aku sudah siap. Tunggu, ada sesuatu di sini. Ini berangkas. Itu menarik. Bagaimana membukanya? Kau saja yang coba. Aku segera kembali. Ya, baiklah, partner. Annie adalah gadis super jahat di kehidupan ini. Mungkin sandinya bilangan pie. Hore, berhasil. Annie, bagaimana kau melakukannya? Tidak ada yang sulit, partner. Ini matematika SD. Wuhu, kita kaya. Tapi pestanya harus ditunda sekarang. Sekarang saatnya untuk pergi dari sini. Tapi pencuri pengalaman tidak takut hal-hal yang sulit. Barang berharga di rumah ini sudah habis. Ayo, Annie. Ini terkunci. Tapi masih ada jalan lain. Melalui jendela. Bertahanlah, kita pasti bisa. Oh ya, pendaratan yang sangat mulus. Hanya tinggal mengamankan barang-barang curian. Ini dia, Annie. Ups, Martin tidak lagi punya partner setia. Annie meninggalkan kehidupan ini dan pergi ke kehidupan berikutnya. Tapi di sini tidak menyenangkan. Menjadi benda pameran di museum tidaklah menyenangkan. Apa? Kalian ke sini untuk wisata? Aku di sini sendirian. Tentu. Nikmati karya seninya. Jangan khawatirkan aku. Kau sedang apa? Membersihkan debuku? Baiklah, silakan. Malam hari di museum sangatlah gelap. Semua benda pameran tertidur. Dan kembali bekerja di pagi hari. Untuk menghibur pecinta seni. Nah, lihat itu. Haaah, membosankan. Ini akan sangat menarik. Ayah berjanji. Ada telpon penting. Ayah segera kembali. Sejarawan seni pergi untuk menjelajah. Hei, nak. Apa yang kau lakukan? Kau tidak lihat aku mau jatuh? Jangan berpikir untuk menyentuhku. Tolong. Oh, apa yang kau lakukan? Kita harus pergi sekarang. Kehidupan ini tidak bisa kembali dengan cara dilem. Kita harus mencari kehidupan yang lainnya. Dan awalnya tidaklah menarik. Uf, ini bau sekali. Aku tunawisma. Kenapa ini terjadi pada aku? Tapi Annie tidak sendirian. Dia punya penggemar setia. Aku akan mendatangimu. Hari yang sangat indah, ya kan? Tidak ada yang indah. Yang benar saja. Aku mencintaimu. Ayo kita menikah. Tidak. Tidak akan pernah. Lebih baik aku ke tempat rongsokan lain. Aku harus kemana? Bagus sekali. Aku bisa tinggal di sini. Apartemen ini lumayan. Sempit tapi nyaman. Sayangku, kau di mana? Sepertinya dia sudah pergi. Saatnya keluar. Ayo, bukalah. Tapi Annie tidak beruntung dengan apartemennya. Itu bermasalah. Oh, tidak. Gagal lagi. Dan kehidupan ekstranya sudah habis. Ini saatnya Annie kembali ke tubuhnya. Tolong. Tolong aku. Nona, kau baik-baik saja. Aku ada di kehidupanku sendiri. Bagus. Kita colokkan kembali semuanya. Jadi semua itu hanya mimpi? Itu kau. Aku mengingatmu. Aku bermimpi sangat gila. Kau pernah hidup dalam sembilan kehidupan? Tidak mungkin. Ceritakan. Aku bekerja untuk FBI. Lalu aku menjadi penjahat. Lalu ada di kisah dongeng. Dan bahkan di museum. Tapi yang terburuk menjadi tuna wisma. Sesuatu yang bisa kau mimpikan di kamar rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.